Intro Salam ET News Jumpa lagi di program berita kami Kali ini kami akan menyampaikan Bahwa virus komunis Tiongkok Telah merebak dari kota Wuhan Tiongkok Keseluruh dunia Namun komunis Tiongkok terus berupaya Menutupi kenyataan tentang epidemi tersebut Parahnya membuat Desas-desus untuk mengalihkan perhatian Dan mengkambing hitamkan pihak lain Hal ini menjadi api yang Menyulut kemarahan masyarakat Tiongkok Yang masih memiliki hati nurani Setelah beberapa orang Tionghoa Perantauan mengungkapkan secara terbuka Permintaan maaf atas Ucapan ngaur komunis Tiongkok Kepada Amerika Serikat dan dunia Seorang warga si Chuan bernama Chowkai Bahkan dengan menanggung risiko ditangkap Merekam dan mempublikasikan Sebuah video yang menyerukan Pembubaran Kung Chantang atau Partai Komunis Tiongkok demi masa depan Generasi mendatang Mari simak berita selengkapnya Chowkai dalam rekaman video Menyerukan kepada semua rakyat Tiongkok Dan anggota Partai Komunis Tiongkok Yang memiliki hati nurani Dan rasa keadilan Untuk tampil berjuang Demi pembubaran Partai Komunis Chowkai mengatakan bahwa Walaupun coronavirus cukup mengerikan Tetapi ideologi ateisme, komunisme Dan marsisme-leninisme Jauh lebih mengerikan Karena marsisme-leninisme adalah Virus epidemis spiritual Yang mengakibatkan bencana manusia Pada tempat di mana virus Epidemi spiritual itu berada Karena itu Chowkai menyerukan Agar semua rakyat Tiongkok Untuk tampil memperjuangkan Pembubaran Partai Komunis Demi masa depan anak-anak dan cucu Setelah Chowkai memposting Rekaman video tersebut di Twitter Langsung mendapat dukungan Dan penyebarannya Dalam wawancara dengan Apple Times Chowkai mengatakan Partai Komunis adalah Virus epidemis spiritual Komunisme, marsis-leninis Epidemis spiritual merah Yang ateistik Setelah virus epidemis spiritual ini Menjangkiti Tiongkok Dari tahun 1949 Hingga saat ini Musibah datang silih berganti Seperti kelaparan besar Revolusi kebudayaan Gerakan menindas kontra revolusioner Kampanye 3 anti dan 5 anti Peristiwa Tiananmen 4 Juni Korupsi Pejabat dan anggota keluarganya Yang diungsikan ke luar negeri Dan sebagainya Ia juga mengatakan Gerakan dan kampanye tersebut Merupakan bencana Bagi seluruh rakyat Tiongkok Dan itu juga telah menyebabkan Banyak kerusakan terhadap dunia Chowkai mengatakan Dunia telah memberikan kesempatan Kepada Tiongkok Untuk masuk organisasi perdagangan dunia Atau WTO Dengan harapan Agar rakyat Tiongkok Dapat hidup lebih baik Untuk kemudian Beralih ke sistem demokrasi Dan secara alami Berintegrasi Kedalam tatanan dunia Yang beradab Tetapi balas budi Yang diberikan Partai Komunis Tiongkok Kepada dunia Justru adalah penyebaran Virus epidemi Bencana ini terlalu besar Ia juga percaya bahwa Kekuatan internasional yang berkeadilan Seharusnya membantu Tiongkok Untuk membubarkan partai komunis Ini tidak saja baik bagi Tiongkok Akan tetapi juga bermanfaat Bagi seluruh dunia Jika tidak Itu adalah ancaman besar Bagi sistem peradaban dunia Berbicara tentang niat aslinya Untuk mengedarkan rekaman video tersebut Chowkai mengatakan Di saat masih berkesempatan Untuk menghimbau Dilakukannya perubahan Bahkan dengan suara yang lemah Kita harus menyerukan perubahan Jika situasi ini tidak diubah Harga yang dibayarkan di kemudian hari Akan jauh lebih besar Daripada sekarang Dan itu akan menyebabkan Bencana dan kerusakan besar Bagi semua generasi mendatang Chowkai mengatakan Bahwa dirinya percaya Pembubaran partai komunis Bukan tidak mungkin Apalagi masih ada juga Sejumlah anggota partai Yang berhati nurani Karena itu Ia ingin menyuarakan hal itu Meskipun hanya memainkan peran kecil Ia berharap dapat melangkah ke arah itu Chowkai juga mengatakan Pembubaran partai komunis Tidak akan membuat Tiongkok guncang Walaupun muncul turbulensi kecil Dalam tempo pendek Dengan sedikit biaya yang perlu dibayar Tetapi tidak sekarang Kelak pun harus membayarnya Generasi sekarang yang tidak mau membayar Generasi berikutnya yang harus membayar Semakin mengulur pembayarannya Semakin mahal harganya Selain itu Ia percaya Bahwa setiap warga Tiongkok Yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab Yang mana seharusnya berpartisipasi Dalam perjuangan ini Untuk membebaskan anak cucu kita Dari belenggu penguasaan Oleh virus epidemi spiritual merah Dan terus menjalani cuci otak Pria itu mengatakan Kehidupan kita sebagai warga negara Tiongkok Sangat keras Kita tidak memiliki tunjangan medis Asuransi sosial Atau pensiun Biaya-biaya itu tidak sanggup kita pikul Dalam situasi ekonomi yang sulit seperti ini Kita sudah tidak dapat bertahan lagi Satu-satunya jalan hidup yang masih tersisa Adalah dengan membubarkan partai komunis Tidak ada jalan lain Chaukai percaya bahwa sekalipun Untuk alasan kemanusiaan Partai komunis juga harus dibubarkan Menimbang bahwa dirinya mungkin ditangkap Bahkan dipenjara oleh rezim yang berkuasa Karena alasan tersebut Maka Chaukai kemudian menyatakan Dalam video rekamannya Bahwa ia berada dalam kondisi sehat Tidak demam atau gejala lainnya Ia sudah lama mengisolasi diri dalam rumah Ia mengaku beragama Sehat mental Tidak ada gangguan psikologis Dan tidak akan bunuh diri Terima kasih telah menonton